Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purdyanto, saya akan membuat saya akan menjelaskan materi tentang hukum kaos sebagai pemenuhan tugas elektromang D3. Saya akan share screen dulu. Oke baik, ini adalah Pak Kaos, yang merupakan matematikawan, astronomi juga, ahli astronomi dan fisikawan, nanti salah satunya beliau juga ikut terlibat dalam merumuskan deret aritmatika yang kita kenal itu. Beliau lahir tahun 1777, kalau tidak salah 30 April, beliau ini orang Jerman. Umurnya sekitar 77 tahun. Nah ini butuh beliau dan tanda tangannya. Oke kita akan belajar tentang teori beliau. Bunyi dari hukum kaos seperti ini menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang keluar atau flux listrik total dari suatu permukaan tertutup sepanjang dengan jumlah motor listrik yang dilungkupi oleh permukaan tertutup itu. sehingga dalam persamaannya flux integral S sampai R E dot delta A maka R sama dengan sigma di per epsilon 0. S itu merupakan permukaan tertutup R adalah jari-jarinya dan diameternya itu epsilon 0 kali E. Nah ini jika medan listrik pada permukaan bola di rumusnya seperti ini. flux integral E dot delta A sama dengan Ki per epsilon 0. Nah sehingga didapat E itu merupakan 4P R kuadrat sama dengan Ki kali epsilon 0. untuk mencari E sendiri sama dengan seper 1 per 4P epsilon 0 kali Ki per R kuadrat kali R cross ini selanjutnya pada medan listrik-sidan bidang permukaan nah yang membedakan nah yang membedakan itu adalah untuk E ini ya jadi untuk E sama dengan itu ya amkali 2 epsilon 0 0 itu muatan persatuan luas nah kalau di sekitar nah kalau di sekitar medan listrik di sekitar kawat bermuatan merata di Ki per L atau lambda di sama ya untuk menjari lalu yang membedakan di E yang membedakan 2P R kali L Ki per epsilon 0 sehingga dapat Ki per L sama dengan lambda ya E lambda kali 2 P R epsilon 0 sama dengan 1 per 2 pi epsilon 0 kali lambda per L lambda itu muatan persatuan panjang nah ini medan di sekitar bidang bermuatan nah seperti tadi pada kasus gambar seperti ini di medan ada bermuatan positif dan negatif sehingga arah E1 E2 nya itu ke kanan dan kiri terkandung positif dan negatifnya nah ini merupakan contoh soalnya ketika kita punya sebuah bidang lingkaran dan mencari-cari 7 cm jika ada kuat medan listrik sebesar 200 mengarah pada bidang tersebut ini masuk ya dengan bentuk sudut 30 cm terhadap bidang tentukan berapa flux medan listriknya kita tahu bahwa luas bidang itu kan luas dari lingkaran nah lingkaran sendiri kan PR kuadrat 22 per 7 kali 49 sama dengan 154 cm kuadrat sehingga diperoleh 1,54 kali 10 kali tangkat min 2 kuadrat nah kosnya tadi kan 30 itu kos 60 sehingga P sudah dibentuk oleh E dan kali senormal ini saya ambil di buku ya di gambarnya mungkin sudah bisa ditangkap sehingga flux E dot A dot cos theta fluxnya sama dengan 200 ini medan listrik E kali 1,54 itu merupakan A atau luas bidang kali 10 angkat min 2 kali 0,5 kos 60 sehingga didapat flux pada bidang tersebut adalah 1,54 Weber sekian dari saya kurang penyakit maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati